Intro Mungkin sosok Frans Sumarto Mendur menjadi sosok yang sangat layak dikenang oleh publik Indonesia. Beliau adalah salah satu dari para fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Frans Mendur bersama saudara kandungnya, Alex Empurung Mendur. Mereka adalah dua orang yang berjasa besar dalam mengabadikan momen penting tersebut. Karya-karya inilah yang selanjutnya menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia pada 1945 silam. Hingga yang tersisa adalah foto-foto dari Frans yang diterbitkan pertama kali oleh harian merdeka pada 1946 silam. Salah satu foto Frans yang terkenal adalah foto Bung Karno ketika membaca teks proklamasi. Pasca memotret momen sakral tersebut, Frans menjadi satu-satunya orang yang mengabadikan peristiwa bersejarah itu. Sebab, kakaknya Alex ditangkap oleh tentara Jepang, lalu foto-fotonya dimusnahkan oleh pihak Jepang. Getirnya lagi, waktu itu Frans juga nyaris ditangkap oleh tentara Jepang. Foto Bung Karno saat membacakan naskah proklamasi nyaris dirampas oleh Jepang. Namun, Frans mengaku film negatif tersebut telah diambil oleh barisan pelopor. Padahal, negatif foto yang dipegang Frans saat itu berisi peristiwa yang sangat penting. Ia menyembunyikan dengan cara menguburnya di tanah, dekat sebuah pohon, di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Kalau saja saat itu negatif film tersebut dirampas oleh tentara Jepang, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah generasi sekarang dan generasi yang akan datang tidak akan pernah tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut berlangsung. selamat menikmati. selamat menikmati.